Berada sejumlah jenasa berhasil dikeluarkan dari reruntuhan bangunan yang hancur di Khan Yunis Jumat kemarin. Pesawat tempur Israel kembali melanjutkan serangan udara di jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Israel mengumumkan kembali serangan di Khan Yunis di Gaza Selatan Palestina setelah berakhirnya masa gencatan senjata Jumat pagi waktu setempat. Sejumlah jenasa dievakuasi dari reruntuhan akibat serangan kembali Israel. Hanya beberapa jam setelah serangan baru, Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan 32 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Saat ini ratusan ribu warga melarikan diri dan mengungsi di Khan Yunis dan Palestina Selatan. Israel kembali membombardir jalur Gaza-Palestina hanya beberapa menit setelah gencatan senjata dinyatakan berakhir. Salah satunya di wilayah Rafah, sekitar 2 juta orang berdesakan di wilayah Selatan Gaza. Mereka tidak bisa mengungsi ke utara dan tidak bisa menyebrang ke Mesir. Serangan dikhawatirkan akan kembali meningkat.